oke kali ini mau unboxing paket dari sellernya raja ram nusantara saya pesan ram sodim ddr3 4gb di satu kepingnya ini udah ada koyak koyak labelnya tapi paketnya aman ya enggak ada enggak ada terbuka masih lengkap dia apanya namanya lapannya ini masih bagus terbukanya masih segel ya ini masih bagus belum dibuka 4gb ya jadi mau saya tancapkan ke ini laptop ini laptop Acer Aspire Aspire One duh saya kaitan satu ini saya lihat dari sini ini dia Aspire One tapi ini keyboardnya udah rusak ya keyboardnya rusak kemudian baterai ini dia Hai nampak enggak ya bukanya dari sini aja satu satu murah jenis satu baut saya geser ke bawah ya ini dia kita langsung kita ucapkan ya ini ya ini nanti artisnya yang ini ini kan masih mekanikal harddisk jadul saya mau ganti SSD ya saya udah pindah posisi nih di dalam kamar ya karena tadi pas unboxing itu berada di luar jadi lebih cahaya ini terlalu terang jadi enggak kelihatan layar monitornya layar LCD laptopnya ya jadi ini dia setelah kita pasang RAM nya udah berjalan speknya ini AMD C60 baru dual core RAM nya 4GB 373 GB 3,73 usable karena sisanya dipakai untuk VGA ya ada di dalam prosesornya ada VGA gitu ya kita lihat device manager kemudian display ya ini dia semua terdeteksi hardware nya ya oke setelah itu kita buka ini Crystal Disk Info udah saya ganti harddisk nya HDD nya ke SSD 102 perpen GP mereknya TechByte tapi sayangnya berjalan di transfer modenya di SATA 300 Mbps jadi Acer Aspire 1722 ini belum support SATA 3 ya padahal SSD nya sudah support SATA 3 600 Mbps terus dia sudah 370 kali dihidupkan on nya ya power on count power on house nya 341 341 itu sama dengan 14 hari ya 341 jam oke terus itu kita buka lagi Crystal Disk benchmark itu udah saya benchmark dia 1 kali aja ya ini hasilnya read nya 232 MB kemudian write nya 44 MB ya karena SATA 2 ya sayang sekali 122 lambat ya selanjutnya Cineband sudah saya benchmark juga Cineband R15 skornya tuh cuma 39 CB lebih kecil sekali ya sementara Acer yang ini 4349 core i3 2310 M ini temporary skor Cineband nya itu tinggi ya 168 multi sementara single core 73 ini dual core ya dengan single core dengan single core saja udah kalah dia 73 melawan dual core 39 CB ini gitulah sama juga laptop entry level ini untuk sebenarnya untuk ngetik-ngetik tugas aja ini ini ms-office dan browsing sederhana gitu ya oke ini spacey program untuk melihat 0-1 laptop nya ya ini kelihatan Windows 7 64 bit AMD C60 RAM nya 4 GB 533 MHz karena ini single channel motherboard nya Acer grafiknya itu bla 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 ya ya kali ini kita coba ngetes menjalankan video full HD ini hasil rekaman kamera saya kita kita gunakan player nya GUM aja ya GUM GUM PLAYER Cukup smooth lah ya ini Oke selanjutnya mainkan game Rise of Nation ini game nostalgia lagi ya ini tempat yang yang lalu berapa yang lalu 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 ini laptopnya benar-benar hemat energi ya Yes cuman 9 Watt konsensi dayanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 Hai Resolusinya 640 480 Hai anti msa-nya non jadi yang sederhana aja kita benchmarknya tugas-tugasnya ya kita klik aja ya ini tadi 60-an apanya temperaturnya ya ini agi red lagi proses benchmark kita skip aja ya dulu ya Hai sebenarnya ngeri juga membank sebab ini temperaturnya sudah naik dia 70-an ya Oke ini dia hasilnya skornya kelihatannya enggak selanjutnya kita mau mutar video di YouTube ya video HD ini kita pilih yang free HD video no copyright Hai mudah enggak kena copyright ya kita buka yang mana ya cuma ini yang paling terbaru ini Indonesia Beach Mountain Wah patah-patah ya putus-putus sikit kira-kira ya resolusinya kita lihat ini resolusinya 360-an kita buat full screen ini hasilnya lumayan lah ini laptop udah cua banget kurangkannya nggak smooth ya loading nah ini kita minimize terus kita lihat test manajernya gimana tuh 90% 96% kita bisa menggunakan prosesornya bekerja ya smooth ya mungkin tadi lag mungkin gara-gara internetnya kurang lancar coba kita minimize eh kita maximize lagi ya ya lumayan lah ya lumayan smooth ya oke kita ganti resolusinya ke oh ini udah 480 ya tadi 360 ini udah 480 kita ganti ke 720 aja lah oke ini yang PC20 ya kita lihat kemana apakah patah-patah ini PC20 ini udah berapa tahun laptopnya ya maklumlah karena prosesornya ini sederhana banget 720 selalu berat dia selalu berat ya 720 nah kan freeze dia hmm kadang bisa ah iya jelas benar ini laptopnya nggak bagus untuk yang 720 kita coba lagi ke 480 ya 480 ya 480 dia bagus oke jadi fix laptop yang udah usia 10 tahun ini ya tahun 2012 berarti ya 10 tahun ini jadi jangan dipaksa untuk main di untuk nonton video YouTube di 720 ya jadi maksimal 480 ya sudah bisa lah kalau 480 bagus ya oke lah oke kali ini saya coba ya harddisk yang dari ekster motherboard ekster b75 ini ini harddisk nya berisi Windows 7 dan udah saya install game Valorant terus harddisk nya saya pindahkan ke ini srsp1 722 nya RAM nya ini 4GB ya karena kan kita coba terus ini ini eksternal VGA nya saya aktifkan ke ini monitor yang ini LG 19 inci ini dia lagi drive software karena kan mengenal hardware lagi ya dia mendeteksi hardware yang ada di Aspire 1 722 nya jadi sudah tidak dideteksi nya kemudian di sini dia minta restart lagi ya restart now biar kita coba main game Valorant kemana kemampuannya karena game Valorant ini dia nggak terlalu butuh hardware yang tinggi banget ya hardware yang spek rendah pun kayaknya lumayan bagus bisa berjalan seadanya ya ini memang agak lama loading nya karena saya pakai harddisk yang biasa ya harddisk mechanical total kalau pakai SSD agak cepat ya sudah login kita buka propertinya ya hardware apa aja yang bisa dideteksi nya ya ya ini dia ya buktinya bahwasanya ini speknya udah saya kembalikan ke 4GB RAM ya karena kan mau main game biar supaya enak mainnya 4GB oke oke ini dia kita lihat di bagian display nya ya bagian display dia tentunya belum terdeteksi ya ini harus di install driver nya karena ini kan HD 690 ya ini belum terdeteksi yang lainnya ya kayak network oke terdeteksi dia gak ada masalah jadi VGA nya aja ya yang belum di belum terdeteksi Windows jadi harus di install manual oke jadi untuk menginstall driver ya driver nya yang AMD C60 ini saya menggunakan AMD katalis yang versi ini ya katalis omega 14 titik 12 ya oke kita jalankan valorannya gimana hasilnya ya ini udah masuk ke sign in jadi ada peringatan ini ya katanya di install versi AMD has known issue katanya ada problem gitu ya tapi oke aja lah kita oke kan aja ya cukup lama loading nya ya ya ini dia tampilannya seperti ini kita coba saya pun gak pintar ya main game ini ya disini kita lihat ya background nya ini prosesor nya bekerja 100% kemudian saya tancapkan USB sound driver biar suaranya lebih besar karena internal speaker laptop ini kecil banget ya oke Windows nya mendeteksi sound USB sound nya ya USB sound card nya terdeteksi jadi ada dua dua indikator disini dua lambang speaker ya oke kita masuk ke praktis aja lah ya karena saya kurang pintar main game ini karena saya kurang pintar main game ini resolusinya tadi saya ganti ke 1024 768 sebelumnya kan 1366 x 768 nya terjangkau berat kita masuk ke mana ya take control spike planting defense open range aja lah ya kita mau tes aja dulu gimana kemampuan dari prosesor prosesor AMD C60 HD 62 90 tadi ya lupa saya 62 90 ya iya memang agak lambat pakai harddisk mechanical ini ya lemot jadi memang kalau mau cepat loading nya harus pakai SSD ya kita pilih karakter yang pertama ya play astral yang mana kita gimana kita coba dulu wah ini gak bisa ini lag banget ya gak bisa ini gak bisa main game nya ini selalu lemot ini aku C60 ini kan oke sah ya ini AMD C60 C60 tidak bisa main game Valoran udah setting paling rendah grafik kualitinya pun udah paling rendah ini ya 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 kita lihat bagaimana harddisk mechanical nya ini merek WDC 500 GB dia SATA 2 tetap ya kita benchmark mari kita benchmark oke kita benchmark oke kita benchmark berapa skor nya kalau SSD kemarin 200an write nya eh read nya ya 200 bps write nya 40an mbps kalau gak salah ya nah ini dia read nya 122 ya berarti separuhnya dari SSD kalau write nya gimana kalau write lebih cepat gak daripada SSD kemarin nah kalau write nya malah lebih cepat yang ini ya mechanical harddisk ini daripada SSD kemarin kalau gak salah 40an mbps oke ini eh saya lagi menjalankan program blue iris untuk CCTV ya CCTV dan ini ini bisa kita lihat tes manajernya pekerja nya kayaknya nyantai aja ya tidak terlalu gede resource yang dipakai untuk untuk menjalankan CCTV RAM nya RAM nya juga cuma 1GB aja yang termakan tapi kalau dibuat dua CCTV mungkin lebih berat lagi ya jadi ini kan satu aja saya pakai hmm apa ini webcam nya laptop ini yang berada di sini ya yang bisa dikatakan sebagai tempat bisa tampak ini cuman resolusinya 1,3 megapiksel tapi kini semua tinggal kita play hasil CCTV ya rekaman CCTV nya kalau yang ini yang di bawah ini ini resolusinya 720 kalau ini yang atas 640 jadi kita coba yang 720 dulu ya ya nampak dia agak legger ya kurang smooth hasil rekaman nya muka nampak dia gerakannya itu tidak berjalan normal tapi kalau kita yang resolusi 640 ini dia bagus ya agak bagus gitu lah mungkin resolusi yang ini dia sangat efisien ya jadi berjalan normal lah kalau menurut saya walaupun ada sedikit kurang smooth kalau mau lebih smooth lagi memang harus yang resolusi lagi di bawah 640 lah ya oke kali ini kita coba CCTV nya saya menggunakan kamera USB kamera ya yang biasa punya yang murah-murah aja yang harga saya beli itu hari harga di bawah 1000 itu kalau nggak salah ya ya disini saya settingnya di resolusi kamera ini ini dia 640 320 kemudian trigger nya saya buat di settingan 100 dan 12 jadi semakin ke kanan ke kiri ini dia semakin sensitif ya jadi benda-benda kecil pun bisa tercapture dia oke oke kemudian kita stop dulu ini karena kita mau playback dulu ya kita playback ini hasilnya kameranya tercapture tercapture dengan baik ya ada orang yang berjalan dalam keadaan jalannya nyantai nggak tercepat nah itu kalau ke sepeda motor dia agak cepat jalannya kita lihat tes manajernya pas playback berapa persen ya 100% ya kalau ngeplay ya 80 76 coba kita ulang sebelah sini ada anak-anak tadi jalan gimana keadaan pergerakannya nah ini normal lah hasilnya memang bagus kalau ke 720 lebih berat kayaknya ya untuk laptop seperti ini 720 bisa juga tapi hasilnya kurang smooth kurang smooth yang penting tercapture ya ya disini kalau dalam keadaan idle ya belum mengcapture gambar processornya bekerja 40 sampai 50% ya tapi kalau ada benda bergerak objek bergerak dia saat merekam dia bisa mencapai 100% ya oke kali ini kita tes kecepatan booting windows 7 nya ya ini sudah ada stopwatch langsung saja kita hidup tombol yang ya 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 yang yang leap yang hai 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 miripan ya enggak ada saya pauskan jadi biar tahu berapa lama dia booting Windows 7-nya Oh ya ini menggunakan harddisk mekanical yang 500 GB Hai jadi lambat sekali ya hai 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 sampai muncul desktopnya ya oke stop ya 145 1 menit 45 detik cari ya ini kita mau cek kecepatan startup Windows 7-nya menggunakan SSD 120 ya di sini udah ada stopwatch ya Oke itu ada pilihan ini ada pilihan Linux Ubuntu jadi saya pilih yang ini ada tiga partisi ya Windows 7-xp kemudian Ubuntu jadi saya pilih yang Windows 7 ya kemudian di sini udah kita siapkan stopwatch terus tinggal di-enter saja ya langsung start saya menggunakan dua tangan di satu pegang HP satu lagi yang stopwatch Hai ya oke 27 detik ya 27 detik saja jadi sangat cepat menggunakan SSD dibanding yang Hai tadi pakai harddisk 500 GB yang mekanikal Oke selanjutnya kita mau coba menambang koin apn fpn network ini sintaksnya cpu miner sse2 dia bisa sse2 aja kalau yang sse42 enggak bisa ya karena c60 enggak mendukung sse42 Hai inilah cintaknya saya buat minus t1 ya ini threadnya satu aja satu korong Hai perjangan terlalu panas Oh ya ini dia nanti sampai ketemu accepted berarti tandanya sudah nerima hasil kerja keras ya dari CPU AMD C60 nya ya udah udah berapa menit ya 24 Hai 24 menit saya tunggu ya baru dapat itu accepted ini Hai satu except jadi memang lembut sekali ya c60 ini tapi kan untuk mencoba memberikan informasi kepada kita semua kemampuan Hai c60 itu seperti apa gitu ya dan kalau kita lihat set meter dia kalau saat menambang ini cuman makan buat 10 Watt ya 10,5 Oh ya Hai nah kadang 12watt Oh ya karena satu thread saja saya buat kalau dibuat dua thread mungkin lebih panas lagi lebih poros Hai coba kita tes dua thread ya gimana temperaturnya Hai kalau satu thread dia Hai bisa 70 ya 69 70 Ayo kita coba yang dua thread ya Hai dua thread lebih cepat di sini lebih cepat dia tapi lebih boros Hai ini diklus program nih enggak bisa ya Oke tadi error karena mozilla firefox nya lagi lagi terbuka ya jadi saya close mozilla firefox saya ulang lagi programnya nah ini disebutkan two of two minor thread start using minotorex Ayo kita tunggu ya Hai berapa detik kita lihat di sini Hai temperatur CPU nya 76 ya Hai ini udah maksimal ini 76 Hai kalau siang mungkin bisa 80 saat ini karena malam saya record ini jam hampir jam 12 malam temperaturnya Hai itu 28 28 derajat ya Hai jadi dingin saat ini karena habis hujan tadi Hai kemudian tdp-nya tdp-nya 12,5 Watt atau tiga belas Hai cuman sedikit aja perbedaannya satu thread ya Hai temperaturnya cuman naik 8 derajat konsumsinya tadi kalau yang satu tersepuluh Watt ini cuman beda tiga Watt aja mendingan dua thread ya baru berjalan berapa menit sudah except ya except sementara tadi yang kalau satu thread itu hampir setengah jam baru dapat accepted Hai Hai jadi memang dua thread saja kalau mau menambang di c60 ini iseng-iseng aja ya Hai sekalian manasin mesin laptop jadul Hai kini kalau kita lihat periodik reportnya Hai di sini di jelaskan 20 menit menambangnya sudah dapat except Hai 11 korp nol dengan korp satunya 24 jadi totalnya Hai berapa 35 accepted ya Hai jadi lebih banyak dapatnya kemudian temperaturnya stabil di 82 derajat Hai ya gitu aja Hai c60 nya menambang avian network koin Hai mi si ma ma si ma